assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya kristanto seni percinci alhamdulillah kita masih diberi sehat umur panjang serta anugerah di pagi hari ini di siang ini jadi kita masih bisa bertegurur sapa masih bisa saling menyapa ya meskipun di video dan mudah-mudahan teman-teman semuanya dimanapun kalian berada yang sudah selalu sentiasa selalu support selalu pantau youtube saya seni percinci kristanto teman-teman selalu dalam sehat selalu dalam umur panjang selalu dalam kesuksesan dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT amin amin dan semoga untuk teman-teman semuanya beserta keluarganya selalu diberi kesehatan sukses lah ya dan umur panjang pastinya amin oke lor di hadapan saya ini ada sebuah produk lagi ya dari 88 tentunya sudah tidak asing lagi yaitu produk Minion Gen 2 Tactical ya ini unit pesanannya Bapak Lauren yang ada di Kalimantan nah ini unitnya speknya lumayan bikin saya kemarin stres lor karena beliau meminta spek yang istimewa lah mintanya ya tapi dengan laras-laras spek laras yang lokal kita regulator juga lokal semuanya menggunakan lokal ya bubutan juga lokal Indonesia nah untuk secara pastinya spek yang ada di depan kita ini Minion Gen 2 Tactical ya pengerjaan full CNC popper lipat laras menggunakan cinci barel alur 6 panjang 35 cm dan menggunakan regulator output 1900 untuk normalnya kalau seandainya dia tekanan di 3000 atau 2800 nanti outputnya naik di 2000 kurang lebihnya demikian untuk regulator biasa lor regulator yang standar ya ini saya menggunakan regulator tipe D ya dari David Ivan dan sedikit saya ada yang saya ubah atau saya naikkan outputnya terus untuk tabung saya menggunakan tabung 300 cc ya ini untuk modal dan bentuknya tabungnya ini seperti leoning ya kayak jenisnya komposit karena dia memang mengkilat dan halus ya ini mengkilat dan halus keren untuk tabungnya keren dan ringan tuh hampir jatuh nah terus disini apalagi ya ada tambahan apa namanya ini peredam saya kasih free ya untuk peredam mas lauren yang ada di kelimantan selatan saya kasih free dan bawaannya masih sama single suit dan juga muscle break muscle break sama bawaannya nanti saya juga kasih bonus untuk tambah lagi satu makmak apa apa namanya sticker 88 ya saya kasih free satu satu biji ya terus disini saya menggunakan teleskop discovery nah kemarin saya disini mohon maaf juga sama teman-teman karena mungkin dalam minggu-minggu ini atau minggu depan ini saya belum bisa menampilkan sebuah youtube untuk tes akurasi pada unit ini biasanya kan setiap yang custom sama saya kan saya memberikan video reel dari jarak 16 peluru 16 shoot ataupun 15 kali tembak satu magazine poinnya ya itu tanpa jeda tanpa di edit untuk videonya akurasi dan yang lain-lainnya jadi kita reel apa adanya nah untuk muscle latest power fps kemarin ini saya menggunakan memis ini mas bro saya menggunakan memis hercules memis hercules hampir habis dua kaleng ini saya habis kemarin untuk herculesnya hampir dua kaleng karena kemarin acuan saya memang saya mintanya ini powernya untuk 900 up 900 up ke atas untuk laras 35 cm dan juga untuk settingan slug juga demikian untuk yang 12 grain ini juga sama ya 8-8 8-6 slug 8-6 slug 12 grain ini pengerjainnya dari Nugrogo Hunter orang Purworejo Jawa Tengah saya juga kemarin mencoba untuk memis slug dari BL slug ini dari Bling ya BL slug BL slug ini Budi link namanya Budi link Facebooknya Budi link harganya 95 ribu kalau yang 12 grain harganya 125 isinya 300 kalau yang untuk ini BL slug isinya 250 ya nah untuk dari ketiga memis ini saya coba kemarin jadi untuk settingan loading kemarin saya loading untuk loading BL slug ini lumayan rapat lah lumayan rapat kalau di jarak 50 40 lumayan rapat masih bisa lah kalau pakai ini karena dia juga laras pendek ya dan saya tidak mengubah setelan hammer sama sekali tidak merubah saya langsung hantam pakai Hercules malah pakai Hercules dia lebih rapat lagi lebih rapat lagi pakai Hercules ya lebih rapat lagi pakai Hercules terus saya juga tidak merubah setelan hammer saya tidak merubah saya pakai untuk memis 86 slug nah ini juga lumayan bagus sama untuk slug lumayan bagus karena memang kalau acuan saya dia pakai slug ini apa namanya powernya masih kurang mas bro powernya masih kurang untuk tes chrono kemarin menggunakan memis Hercules ya untuk 15 shoot kemarin powernya saya mainnya di 800an lebih 846 nah ini tes chrono saya jadi 1 sampai 8 ya 846 846 843 840 849 ya naik turun disini terus terus ya ini 8 kali shoot nah ini kalau seandainya di chrono saya itu 843 840 846 itu kalau di pro chrono dia berarti selisihnya 30 fps sekitaran kurang lebihnya disana 870 kurang lebihnya demikian sudah saya coba pakai saya bandingkan ya saya bandingkan sama chrono pro efek chrono ya efek apa itu yang radar yang ada di ujung peredam chrononya itu itu juga demikian selisihnya 30 fps lebih tinggi chrono efek itu punya saya lebih rendah 30 fps terus apalagi mas bro untuk kelengkapannya saya sudah sertakan tadi ya ada single shoot juga ada muscle brake ini peredam saya kasih free sombong 88 ya keren mas bro tampak keren ini tidak ada kendala tidak ada lecet semuanya masih aman dan normal untuk kombinasi pair pair valve saya menggunakan mizumi apa ini namanya kemarin WM saya mizumi bulat ini kemarin sengaja saya bikin lembek banget jadi untuk mas loren nanti ketika ngisi angin dari nol habis ataupun bocor nanti seat lever nya tekan maju seat lever nya angin tambah angin terus untuk langkah hammer saya menggunakan langkah hammer cuma hanya 1 cm atau 10 ml langkah hammer pendek banget 10 ml atau 1 cm langkah hammer pendek masih bisa power segitu kemungkinan tinggal naikkan power ataupun kita langkah hammer kita panjang lagi saya pastikan power naik lagi karena kemarin enaknya memang dari yang saya coba ini langkah hammer yang 10 ml ini enak banget dia iri jatuhnya gak terlalu luar juga dan juga akurasinya enak 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 banget kalau untuk jarak jarak 40 beliau minta memang jarak 30 sampai 40 meter aja karena beliau juga menyadari laras pendek mintanya sekelingking mudah mudahan nanti ketika barang ini sampai saya mencoba saya mencoba saya mencoba sendiri hasilnya sesuai insyaallah apa yang saya sampaikan oke mas bro untuk mas laurent bisa melakukan pelunasan segera biar insyaallah hari ini bisa dilunasi hari ini bisa dikirim oke untuk mas laurent yang ada di kelimatan mudah-mudahan menyimak video ini dan sehat selalu untuk teman-teman sehat juga untuk mas laurent beserta keluarganya jangan pernah kapok dengan saya kalaupun nanti ada kendala apapun itu bentuknya silahkan sampai jabri saya yang ditelepon di 0858 245539 jadi nanti akan saya berikan solusi yang terbaik kalaupun seandainya ada kendala tapi insyaallah tidak ada kendala insyaallah kini senapan baik-baik saja tidak ada trouble ya apalagi mas mungkin yang perlu ditambahkan ya untuk teman-teman yang kiranya mau pesen unit bisa ke whatsapp ya ke telpon saya di whatsapp 0858 24x5539 dan untuk produk-produk baru seperti bengal ataupun yang lainnya bandit x pro mounting teleskop 88 semuanya itu nanti kita ready itu kemungkinan kalau untuk mounting 88 insyaallah ya pertengahan bulan ini atau selambat-lambatnya ya tanggal-tanggal 20 lah mungkin insyaallah sudah ada yang ready banyak dan untuk masalah bengal insyaallah kalau terpertama juga mungkin akhir bulan ini juga insyaallah saya tidak janji dan untuk bandit x pro kemungkinan 3 bulan lagi bandit x pro ya karena bandit x pro itu kan produk baru lagi daripada yang baru terbaru lah istilahnya ya oke ya lor untuk kali ini mungkin demikian dulu yang bisa saya kasih ulasan kalau ada yang salah kata ataupun yang lain saya mohon maaf ya tidak ada maksud tujuan yang lain-lain untuk sombong ataupun yang lain kita tampil apa adanya seperti apa yang saya ulaskan dari awal ya oke semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sukses untuk kita semuanya amin selamat menikmati selamat menikmati